Intro Shalom sahabat kerja youtube dan kesaksian rohani Sebelum memulai video ini Saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya Dan klik tombol loncengnya Agar ketika video baru muncul akan terupdate Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe Dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial Khususnya Youtube Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Intro Shalom 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 semuanya Ini kabel di depan mulut duluan Oke Oke Kita bisa melayani Lagi di channel-channel ya Di Youtube Khususnya ya Nah ini kita Kedatangan siapa ini Vero Kedatangan yang pasti Tamu yang spesial Ya kan Udah kemana-mana Terkenal ya Dimana-mana gitu Tapi mungkin malam ini ceritanya lebih seru lagi nih Kak Leo Yang juga udah banyak yang nunggu nih Ya kan Tapi sebelumnya kita panggil Mau panggil saya Rali ya Pak Panggil dulu loh Nanti Akhirnya kalian mau nyanyi dulu Oh tadi katanya kalian mau Oke oke siap Oke 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 Halo Shalom Mananda Shalom Halo Shalom Selamat malam Kak Nika Kaleo Ya Ya Tapi sebelumnya Kita mulai Ada baiknya Kita bawa dalam doa Biar ini menjadi berkat Dan berdampak juga Bagi yang nonton ya Mungkin Si Spero yang Bawa doa ya Siap Ayo Kita bawa ya Yuk Bapak terima kasih Kami bersyukur Kalau pada malam hari ini Kami boleh Melayani Mutuan bersama-sama Dengan kesaksian yang akan Dibawakan oleh Kak Ananda Subanduno Tuhan kami semua yang Sudah hadir disini Urapi dan roh kudus Dan sebelumnya juga Ampuni dosa-dosa kami Supaya kami layak Di hadapan hadirat Dan biarlah kesaksian ini Menjadi berkat Bagi siapapun Dan Tuhan berkati Kak Ananda Kak Leo Dan semua yang Sudah hadir disini Maupun bagi mereka Yang belum sempat bergabung Terpujilah namamu Kami berdoa Dan muncul syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin 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 Yes Ini Kak Ananda Kayaknya Ini ya Sudah berapa lama Berapa tahun Kita gak ketemu Tahun berapa lama Pas pandemi tentunya ya Karena Asik Jaga jarak Pertanyaannya Kapan dulu Oh iya Benar Oke Oke Ya Kak Leo Kan sebelum kita Banyak tahu Soal Kak Ananda Mungkin baiknya Kak Ananda Langsung aja cerita kali ya Langsung memberikan Kisahnya bagaimana nih Bagaimana dia menerima Tuhan Yesus Waktu dan tempat Kita bersilakan buat Kak Ananda Silahkan Oke Siap Oke Halo Selamat malam Teman-teman Pertama-tama saya Ananda Boleh manggal saya Ananda Atau Ananda Ya mungkin Sharing Ciri apa Sikit Bagaimana saya Kenal Tuhan Yesus Mungkin banyak teman-teman Tahu disini Saya dulu Dilahirkan sebagai Seorang Muslim Tapi sekarang Saya percaya Bahwa Tuhan Yesus Adalah Sang Diyosama Nah Mungkin Ceritanya Saya Saya pribadi Saya dari Dari kecil Hidup Dan didik Secara Muslim Namun Ketika saya kecil Saya juga Mendengar Tentang kisah Orang tua saya Terutama ibu saya Terutama ibu saya Orang tua Kandungnya Kandungnya Adalah dari Menado Yang ketua Yesus Nah Disitu Waktu saya Kurang lebih Belum sampai 5 tahun Di bawah gereja Karena banyak Kakak-kakak saya Kakak-kakak Ibu saya Om-om-om-kante saya itu Menikah Dan di bawah gereja Nah Disitu saya Merasa nyaman Sebenarnya teman-teman Merasa nyaman Dan saya Senang Datang ke gereja Namun Bapak saya Ceritakan Ke Ya Ke anak kecil Ke anak kecil Kalau Ini bukan agak tamu Agak tamu Islam Dan menjadi anak yang baik Saya nurut Saya iya-iya Nah Seiring saya bertumbuh Saya juga Ya Banyak apa Banyak bergaul Dengan teman-teman Saya Kristen Dan juga Dan Saya orangnya itu Tidak Tidak Close-minded Saya open-minded Saya bergaul dengan siapapun Terlentas agama Siapapun Karena saya Orangnya suka berteman Nah Lalu Pas Saya sehampapun Saya juga pernah Berpacaran Dengan orang apa Orang Kristen Namun Tidak ada Tidak gitaran Disitu Sebelum Jam hati saya Tapi saya Dari sekecil Saya juga penasaran Saya merasa Hampa Dosa kosong Dari dulu Nah Seiring waktu Saya kuliah Disitu pun Saya juga Banyak bergaul dengan teman-teman Kristen Bahkan pas Mereka juga Merayakan Hari Natal Saya juga datang Saya Saya Bantu Meriahkan juga Karena Baik lagi Saya orangnya Suka berteman Terlentas agama Agama Dan Sampai Sampai serang Saya respek Dengan semua Agama Nah Ketika Saya Kembali Setelah Kuliah Saya Saya bekerja Disitu Suatu saat Saya ketemu seseorang Nah Saya ketemu seseorang Dan Dia mengajak saya Untuk ke gereja Nah Disitu Saya merasa Tanpa Apa ya Tanpa ada penelakan Saya terima Oke Boleh Gue pergi ke gereja Nah Disitu pun Saya Lumayan kaget Karena Sebenarnya Saya pernah ke gereja Namun Gereja yang Perasa datang itu Kurang lebih Seperti gereja Kateril Yang gereja Pempercional Yang dimana Ada pindu kayu Lalu Juga Altar-altarnya Tapi Disini Saya diajak Ke Teman-teman GBCC Saya diajak Ke GBCC Di Kota Rasa Belangka Dan Itu Saya Kaget Teman-teman Bahkan Ngerasa minder Saking gedenya Dimana Dalam hati saya Saya Ngerasa Aduh Apa namanya Sedikit Terintimidasi Karena Saya ngerasa Seperti Kita Sebagai orang Si Ada di Negara Eropa Yang Yang Mayoritasnya Orang putih Nah Saya merasa Seperti itu Teman-teman Namun Saya Nggak terlalu Kiralkan Saya Oke Saya Ikut Temannya Saya Disitu Saya Apa ya Saya mendengarkan Teman-teman Dari Pastor Jeffrey Yang berhutbah Tentang Jadi diri Sampai saat ini Saya tetap Saya tetap Ingat Apa yang disampaikan Oleh Pastor Jeffrey Untuk tahu Siapa Jadi dirimu Kamu harus tahu Siapa Yang tinggal Di dalam Atimu Nah Itu membuat Saya trigger Saya Saya terpikir Sampai Selesai Kodbah Selesai Ibadah Ketika Waktu berdoa Saya Saya berdoa juga Tapi Saya berdoanya Begini teman-teman Saya berdoa Masih Menggunakan Bahasa Muslim Ya Allah Saya ingin tahu Siapa Jadi diri saya Saya ingin tahu Siapa Siapa saya Nah Disitu Saya berdoa Berkali-kali Seperti itu Saya berdoa Sangat Pintu gereja Teman-teman Jadi Pintu gereja Pintu gereja Katedral Pintu kayu Dan Itu Apa ya Membuat saya Sangat Sangat-sangat Kaget Saya kaget Selesai Selesai berdoa Saya naik ke teman-teman saya Ini Ada gak sih Arti Tentang Pintu Di Alkitab Saya naik ke teman-teman saya Karena Saya ceritanya Apa yang selanjutnya Saya melihat Sebuah gereja Nah Disitu Saya Teman saya ini Gak menjawab apa Dia cuma bilang Sebaiknya pulang Dan sholat Minta sama Sama Tuhan Nah Disitu Saya pulang Saya sholat Dan Sampai saya Sejumat Sampai minggu depannya Dia jalan lagi Gereja Saya bilang Iya Karena saya penasaran Kenapa Saya Saya Berdoa Saya Saya tidak Bersana Saya tidak Mendapatkan Vision Apa-apa Tapi Saya di gereja Saya mendapatkan Vision Nah Akhirnya itu Membuat saya Untuk datang lagi Ke gereja Dan Di minggu keduanya Saya datang ke gereja Tema khutbahnya Masih sama Tentang jadi diri Cuma saya tidak terlalu ingat Isi khutbahnya Karena Kalau dalam hati saya Saya ingin fokus Untuk Untuk berdoa Dan disitu Ketika saya berdoa Ketika berdoa Sebagian berdoa Saya berdoa sama Kalau Saya berdoa Ke Tuhan Masih Ya Allah Saya ingin tahu Siapa Jadi diri saya Saya ingin tahu Siapa Diri saya sebenarnya Saya berdoa itu Bergerang-gerang Kali Sampai Dengan Hushu Dan Ketika saya berdoa Bergerang-gerang Kali Saya Mendapatkan Vision lagi Teman-teman Visionnya sama Kurang Visionnya itu Pintu gereja Dan Jaraknya ini Tapi lebih dekat Teman-temannya Tadi mungkin Sekitar 100 meter Dan disini Lebih dekat Di 50 meter Kurang lebih Nah Disitu Saya Semakin Saya kaget lagi Semakin lalunya Saya Tanya ke teman saya Saya tanya Apa sih Arti Arti Pintu ini Apa sih Ada gak sih Di Alkitab Yang Cita Tentang Pintu Teman saya Akhirnya Tetap Tidak Menjawab Dia cuma Tetap Berdoa Coba Salat Minta Ketuhan Ketuhan Lagi Nah Disitu Saya Ya Balik Saya Salat Saya Meminta Saya Meminta Kepada Tuhan Tapi Selama Seminggu itu Saya Tidak Kenapa Ketika saya Ketika saya Salat Berdoa Dan Dini ketiganya Ketika saya ingin Ke Greja Teman saya itu Tidak bisa Karena dia harus Keluar kota Nah Itu di hari Satu ya Teman-teman Lalu Di Ketika Lalu Di hari Satunya itu Ketika saya Ketika saya Apa Pengen sekali Ke gereja Saya mencari Teman saya Siapa sih Kira-kira bisa Saya Ajak ke gereja Nah Ternyata Teman saya Ternyata Satu nama Teman saya Karena Beliau juga Satu Apa namanya Satu kantor Ternyata saya Nah Lalu Saya tanya Ketemuan saya Saya chat Ke dia Di hari Satu Namanya Pandru Lu besok Kemana Dia cuma bales Ke gereja Kenapa Lu mau ikut Nah Terus Saya Langsung Menjawab Iya Nah Gak lama Itu Dia langsung Telepon saya Dia langsung Telepon ke Saya Dia Dia nanya Itu serius Lu mau ke gereja Lalu saya ceritain Apa yang saya rasakan Terus Dia cuma bilang Oke Hari ini Lu ada acara gak Kita ketemu Kita Kita ngobrol Gue Gue Ada nih Kenalan Yang dimana Lu bisa Lu bisa Ngobrol Lebih banyak Dan dia bisa Lebih banyak sharing Ke Ke dia Tentang apa yang Lalu Oke Di hari Sabtu itu Sore Saya ketemu Dengan Pandru Diajak Ke Komunitas dia Namanya Peacemaker Nah Disitu Ketua Peacemaker itu Yaitu Kasuban Muhammad Suban Mungkin disini Teman-teman pernah denger Ceritanya tentang Kasuban Kalau Kalau belum pernah denger Bisa aja Cari di Youtube Nah Disitu Saya dengerin dengan Kasuban Saya ceritain Apa yang saya alami Selama seminggu Sama dua minggu ini Terus Dia also bilang ke saya Oke Besok Dia nanda Kamu Kamu ikut saya Ke gereja Saya temen kamu Oke Nah Disitu Saya Besokannya Saya dateng ke gereja Namun Ketika pas saya Ketemuan dengan Kasuban Disitu saya kaget Saya pikir Saya cuma berdiri aja Ke teman saya itu Ke Pandru Ke Hanya Kasuban Ternyata disitu Baik banget Teman-teman Teman-teman Yang Menemani saya Dan Jujur Saya ngerasa Sedikit tidak Sedikit tidak nyaman Sedikit kaget Karena ya Saya ke gereja Dengan orang-orang Yang belum saya kenal Disitu Nah Tetapi Saya tidak Berapa saya Fokus Oke Apa disini Saya mau Mencari sih Jati jiri Jati jiri saya Nah Disitulah Apa namanya Kita ke gereja Kita ke Kita ke gereja Dan Disitu Pasernya Sedang Sedang Mengadakan Tema Tema Opennya Itu You are the winner Nah Disitu Dia berkali-kali Mengulang You are the winner Tell yourself You are the winner God has given you A winning life So You are the winner Disitulah Apa namanya Saya semakin Masaran Dengan Dengan Dua minggu Belakang Tenang jadi diri saya Sampai akhirnya Ketika Ketika berdoa Saya berdoa Sedikit 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 Ini Teman-teman Sedikit Menantang Menantang Tuhan Saya menantang Tuhan Saya ingin tahu Hari ini juga Siapa Tuhan saya Siapa Jati jiri saya Hari ini juga Saya ingin tahu Siapa saya Siapa yang ada jati saya Nah Disitu teman-teman Saya sudah pengetahuan Saya sudah pengetahuan Saya sudah pengetahuan Nah Tapi vision ini Pintu gereja Yang terbuka Nah Begitu Pas itu terbuka Saya ingin tahu Ada cahaya Masuk Saya Menyari saya Saya cuma bisa nangis Saya Menguarkan air mata saya Saya cuma bisa bilang Terima kasih Tuhan Saya cuma bisa Terima itu Dan Ketika selesai Berdoa Sebelah saya itu Berdoa Kak Subban Kak Subban nanya Dia nanya Dengan sangat hati-hati Dia bilang Ke saya Denanda Kak Subban Ingin berdoa Denanda Dan ini Bukan Kak Subban yang mau Tapi Rokudus yang mau Apakah Denanda Ingin hari ini Percaya Bahwa Isa al-Masih Adalah sang diri selamat Nah Saya gak pakai Sita Saya langsung bilang Sebelum Kak Subban Bertanya I have decided to follow Jesus Saya percaya bahwa Tuhan saya adalah Tuhan Yesus Nah Disitu dia teriak Dia lompat Selesai ibadah Jadi teman-teman Tiba-tiba dia lompat Kita duduk di baris Kedua terdepan Saya Haleluya Saya Haleluya Saudara kita Ananda Dari Dari Bahwa Bahwa Hari ini Telah percaya Bahwa Tuhan Yesus Adalah sang diri selamat Nah Disitu Banyak yang langsung datang Ke saya Mendoakan Dan disitu Saya cuma bisa say Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus For this Nah Dan Dan disitu Saya merasa Sang kedamaian Karena saya udah tau Siapa jadi diri saya Disitu Dan tadi benar dari awal Bahwa Tuhan Yesus Yang Apa Yang Yang ada dalam diri saya Nah Gak hanya itu teman-teman Kak Subban juga Cerita ke saya Pak Langsung cerita ke saya Langsung menanyakan Ada yang ada Kamu cekkan bahwa Sampai detik ini Sampai sekarang ini Bahwa Tuhan Yesus Bekerja Di setiap hari Setiap hari Setiap jam Setiap detik Nah Kakak punya Satu hadiah Untuk kamu Kamu Silahkan Ambil Pilih Satu kartu Ayat yang terbaik Dan Kamu minta sama Tuhan Oke Saya tutup mata Saya 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 meminta Tuhan Berikan aku yang Kartuan terbaik Lalu Ini Ayat pertama saya Yang saya dapat Ketika saya Percaya Tuhan Yesus Yaitu adalah Ya saya yang 4.1 Ayat 10 Janganlah takut Sebab aku menyatai engkau Janganlah bimbang Sebab aku ini Allah Aku akan mendukang Bahkan akan menawang engkau Aku akan memegang engkau Dengan tangan kananku Yang juga kemenangan And Saya ngerasa Melalui ayat ini Ya Tuhan langsung Berbicara Kepada saya Langsung Langsung Ibarat Kena Langsung kena Bahwa Yes I am here And I am the God So you You do not Do not have to be worried And For that I am here for you Kamu Bahwa Yesus Selalu ada Terhadap Sama ini Sama saya Nah Itu kurang lebih sih Yang saya pencet Bagaimana Saya Menangkap Tuhan Yesus Dan Banyak yang Sampai Sampai saat ini pun Saya Teman-teman Saya bergantung Dengan Tuhan Yesus Bahkan sampai Saya Menikah Sampai sekarang Saya Apa Saya punya Nah Saya juga Bertanggung Saya Bergantung Sama Tuhan Yesus Sama doa Untuk Pemintaan terbaik Dan Minta arahan Nah Dan Dan Itu yang Saya bisa share Teman-teman Oke Kami Kak Leo Halo Ya Baik Baik Puji Tuhan Luar biasa Ya Ini Fresh ya Apa saya doang Yang merasakan Nge-freeze Iya Kayaknya Agak nge-freeze Kak Anandanya Masih Nge-freeze Kesaksian yang luar biasa ya Udah 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 enggak Udah enggak Udah enggak Ya udah Siap Oke Wow luar biasa Kesaksiannya Selamat berkati Iya Oke Kak Leo mungkin Ada link yang sudah Linknya sudah bisa dibagikan Iya Oke Buat teman-teman yang mau bergabung Langsung bersama Brother kita Ananda ini Silahkan Ada link Yang Komunikasi langsung Iya Bentar Oh sudah ada Fatima Shalom Bupatima Ya Salam Salam Sehat Bu Salam 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 Bupatima Ya luar biasa ya Kalau saya mendengar Kesaksian Salam Kenapa Tadi ini Ya luar biasa Selamat datang Di kerajaan Sorgawi Ya kita adalah Orang-orang yang Tadi katakan Yang tidak berarti Yang terbuang Gitu ya Tetapi Sudah kembali Dipulihkan sama Tuhan Dan kita diangkat Menjadi anak-anaknya Dan bukan lagi hamba Gitu ya Baik Kalau saya Menyimak Dari Dari Kesaksian Pak Anandas Tadi mengatakan Siapakah sih Pintu itu Gitu loh Pintu kan artinya Kan memang Dimana itu Yang harus kita tuju Kita mau masuk Ke ruangan Mau masuk ke sesuatu tempat Pasti ada pintu Kan gitu kan Nah Yesus berkata Di Yohannes 10 ayat 7 Mengatakan Aku adalah Pintu Untuk kawanan domba Jadi bicara pintu Disini Bicara domba Disini adalah Kita-kita manusia Karena Yesus Diibadakan Sebagai Gembala kita Gitu ya Dan yang perlu tahu Mungkin Pak Ananda Perbedaan kita Disana ya Mengenal Tuhan Kita disana Dengan disini Berbeda ya Bedanya begini Tuhan kita itu Adalah Tuhan yang Maha hadir kan Betul gak Betul kan Yang Maha hadir Nah perbedaannya Disana gak Maha hadir Betul kan Gak salah kan saya Karena gak pernah Allah mengatakan Saya Maha hadir Dan bisa Menyertai kamu Tidak bisa Coba perhatikan Di Asma'ul Husna Apakah ada Di Tuhan Maha hadir Tidak ada Ya Jadi itulah Kalau kita tanya Apa sih Keunggulan Yesus Nah makanya kan Tidak ada yang Seperti Engkau Begitu Mengasihiku Ya kan Karena memang Tidak ada orang Tidak ada yang Seperti dia Kalau dia Mengatasmamakan diri Sebagai Allah pun Kalau dia Enggak Enggak melebihi Porsinya Seperti Tuhan kita Yang kesembah sekarang Oh mohon maaf Gitu ya Oke luar biasa Ananda maju terus ya Saya salut Silahkan Bang Rio Mungkin yang lain Kasih Siap Baik Baik Kak Fatima Mungkin disini aja ya Jangan kemana-mana Oh gitu Baik Jaran-jaran Kalau gitu sih Boleh nanya dong Boleh nanya ya Boleh silahkan Boleh dong Boleh dong Pak Ananda Sampai sejauh ini Bagaimana untuk keluarga Pak Ananda Kalau keluarga Puji Tuhan Sudah Sudah Menerima Sudah Menghargai Karena emang Kalau apa Emang di Apa Emang bapak saya itu Tinggi Keputusan Keputusan saya Dan Ibu Apa Ayah Bapak saya Ibu saya Adik-adik saya Itu semua menghargai Sampai saat ini Kita sangat Bertoleransi Jadi Ketika Saya Sedang mereka Natal Dia juga Menyelamatkan Kalau ibu saya Telepon Orang puluh saya Telepon Adik saya juga Kalau misalnya Apa W.A. saya Menyelamatkan Jadi penuh Dengan toleransi Nah Banyak Yang Di sini Apa Namanya Yang Apa Mengira Tidak Sayang Tapi Yang saya Rasakan Malah Sebaliknya Kalau Keluarga saya Yang sangat Sayang Dan Itu juga Semua itu Kebaikan Tuhan Teman-teman Yang Mungkin Adalah Kita Salah menghargai Satu yang lain Juga Ketika Keluarga saya Menghargai Tetap Menampak Mereka Karena Menghargai Keluarga saya Dan Di sini Semakin Apa Ya Karena Apa Apa Supan Antar keluarga Semakin tinggi Yang saya Rasakan Baik Maaf Saya Tanya lagi Boleh 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 Silahkan Jadi Nawar Menurut Pak Ananda Bagaimana Perubahan Mungkin Kalau dulu Bapak saya Sampai salut Sama saya Karena Dilihat Perubahan Saya Perubahan Saya Dulu Dengan Ketika Saya Mengikut Tuhan Karena Saya Anak Terakhir Anak Terakhir Maunya Menang Sendiri Yang Ngototan Tapi Setelah Saya Mengikut Tuhan Berbeda Saya Anak Terakhir Kok Bisa Ngalah Saya Dikatain Najis Sama Mereka Tetapi Kok Bapak Saya Melihat Saya Orangnya Gak Berontak Gak Marah Gak Gimana Cuma Hanya Nangis Tumben Bisa Nangis Anak Ini Terus Menurut Bapak Gimana Perkembangan Atau Merasakan Perbedaan Tidak Ikut Tuhan Silahkan Kalau Perbedaan Yang Paling Dasar Damai Kedamaian Karena Kita Kalau Seperti Tuhan Yesus Sudah 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 Pergantikan Masuk Pintu Surga Dan Disitu Hidup Penuh Kedamaian Yang Saya Rasakan Sama Ini Adalah Saya Saya Ngerasa Pikiran Saya Dan Hati Saya Itu Pertama Merasa Lebih Tenang Dan Mungkin Dari Sikap Saya Lebih Menangkan Tuhan Karena Yang Saya Rasakan Ketika Saya Pertama Tuhan Yesus Itu Terima Kedamaian Tidak 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 Gembala yang baik, aku adalah kebangkitan Aku adalah anggur yang sejati Nah dia mengatakan Luar biasa, maka tidak ada kebimbangan Beda kalau kita seumur hidup Cuma hanya dikasih mantra untuk meminta Jalan lurus terus Sampai ke alam kubur Sampai kiamat, sampai berturun-turun Beda ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih buat Pak Fatima Pertanyaan gue sudah ditanya Langsung dibolong Abis Gak sengaja Oke mungkin Pero Mau pertanyaan nih sebelum kita lempar Ke yang lain Oh gak apa-apa ya, ini udah banyak yang gabung Ada Pak Dwi Haryanto Shalom Pak Dentri Pak Pendeta Lalu Shalom Ibu Reda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Shalom Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Naimin Hamdan Syakirin Hamdan Ya Mahu Baik Oke Ahlan Bismillah Rabbil Alamin Nostalgia Di semua Di sini Oke Boleh Pak Dwi dulu mungkin ya Ya Pak Dwi Silahkan Pak Dwi Shalom Mbak siapa Mbak Veronika ya Ya silahkan Pak Shalom Bung Ananda Dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus Raja Kiranya berkat dan karunia roh kudus Selalu menyertai kita sekarang selalu dan sepanjang segala masa Amin 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 Bung Ananda Puji Tuhan Haleluya Tuhan udah pegang Bung Ananda Jadi Apa Ya welcome lah ya Selamat datang di Keluarga anak-anak Tuhan Yang ada suka cita terus ya Karena Dosa sudah gak ada loh So Dosa itu sudah Ya sesuai firman Tuhan Maut dimana Sengatmu Artinya Suka cita kan Tinggal Hiduplah Apa Sempurnalah engkau Seperti Allah Bapak di surga itu sempurna Hidup untuk orang lain Itu aja Jadi Tuhan mengajarkan kelembutan hati Dalam Kematiannya di kayu salib Itu kelembutan hati Supaya kita semua manusia itu Semua manusia ya Bukan hanya anak-anak Tuhan aja Semua manusia itu Ditebus Itu kelembutan hati Tuhan Jadi Ini suka cita Bung Ananda masuk Jadi anak Tuhan Jadi sudah dimaterai dalam darah Kristus Keluarga Bung Ananda semua Sudah Otomatis jadi anak-anak Tuhan Karena kematian beliau Kematian beliau itu Masuk ke dalam dunia orang mati Yang gelap Demi Umatnya yang dikasihinya Apa ciptaannya dikasihinya Semua diambil jiwa-jiwa tersebut Karena kasihnya itu Kelembutan hati Tuhan Jadi Sebentar-sebentar Sebentar ya Sebentar ya Jadi Bung Ananda harus percaya Keluarga Bung Ananda semua Sudah ditebus Tinggal membuka hati kepada Tuhan Dan hidup kudus Berusaha Sekuat tenaga Hidup kudus Hidup kudus Dan tidak berbuat dosa lagi Jangan sampai Buat apa Kamu panggil-panggil aku Tuhan Tapi kelakuanmu masih seperti itu Aku tidak mengenalmu Kan seperti itu ya Lebih kurangnya seperti itu Iya Jadi paksakan diri Hidup kudus Apa yang mau disampaikan Apa yang mau dilakukan Apa yang mau dijalankan Apa Di hati itu Benar tidak ya Rok kudus selalu memberikan yang terbaik Rok kudus selalu mendampingi kita Untuk tetap Tidak Tidak berbuat Dosa atau salah Karena Roh itu penurut Tapi kedagingan kita ini Bagaimana nih Selalu melawan Nah itu lembutkan hati Lembutkan hati Otomatis Itulah yang mempunyai kerajaan surga Lembutan hati Karena kasih Kasihnya Tuhan itu Sekarang selalu dan sepanjang segala masa Yang artinya Dunia boleh berakhir Tapi kasih Tuhan Tetap selamanya Amin Haleluya Amin Terus perasaannya gimana Amin Jadi anak-anak Tuhan Hubungan Anda Gak ada kehampaan lagi ya Gak ada kehampaan lagi ya Gak ada kehampaan kan Karena sebelum Sebelum mengikut Tuhan Pasti hampa Kosong ya Tadi mungkin saya tambahin Sekali yang dari Bener sih Sekarang kehidupan saya Saya juga Apa namanya Ada di Jadi Dengan Apa yang kita rasain Dari komunitas kita Yang terdekat Dan Satu sisi Saling menguatkan Si iman kita juga Dan Kita butuh ya Mungkin Banyak Sebenarnya Saya kan jujur Tapi yang saya Rasakan adalah Dengan dari komunitas Kita Membantu Diri sendiri juga Dan teman-temannya Untuk Keep on right track Jadi untuk Selalu fokus pada Tuhan Itu sih Pak Dui Iya Apa namanya Tuhan udah lihat Kelembutan hati Bungan Anda kan Makanya terus Ditempel sama Tuhan Sini Lu gak pantas Di tempat lain Sini sama gue Bu Fatimah juga Gitu Iya bu ya Bu Fatimah Dilebutkan hatinya Kalau enggak Berkeras terus Keledai liar Kan susah Kayaknya Gereja habis Dibong terus Pak Iya Itu menular Kebaikan itu menular Keburukan juga menular Jadi Itu adalah Penyakit psikologi Penyakit menular Dalam psikologi Kebaikan menular Tuhan selalu mengajarkan Kebaikan Dan itu Di dalam diri kita Semua manusia ada roh kudus Itu roh kebaikan Dan itu menular Tapi Banyak yang tidak mengerti Tidak Tidak mengenal Tidak mengenal itu Makanya Puji Tuhan Haleluya ya Ada channel Bung Leo ini Channel Mbak Veronika ini Gereja Youtube Channel Pak Yusuf Manubulu Dan channel-channel Kristiani lainnya Itu menularkan Menularkan sebenarnya Menularkan kebaikannya Itu kasih itu tadi Jangan pernah lepas Dari Tuhan Yesus Jangan pernah lepas Baik Kasihnya tidak berkesudahan Iman pengharapan No Tidak ada apa-apa Tanpa kasih Haleluya Puji Tuhan Lanjut Bung Leo Mbak Fero Kita lanjut ya Haleluya Terima kasih Pak Dwi Tuhan Dekati Pak Sekarang sampai Bagaimana Tuhan Dekati juga Kenapa Sekarang sampai mana ya DN3 Banyak banget Soalnya menu Sekarang DN3 Banyak masuk nih Jadi ketutup Sekarang DN3 Oke Silahkan Terima kasih Atas kesempatannya Ternyata Ibu Fatima Baru saya dengar nyanyi Bisa nyanyi Rupanya Biasanya orang serius Ini Serius banget Tapi Sama Ibu Fero juga Saya Saya udah Kenal lama gitu Tapi gak ngajak-ngajak juga Jadi acting gitu Jadi Bisa aja Pak Leo juga gitu Udah lama Kenal saya Topinya gak dikirim-kirim Mama saya Alamannya gak dikirim Ya Jangan nyampe-nyampe Oke Terima kasih Saya hanya Mau Pandangannya Saudara kita Yang Ananda ya Bagaimana Pandangan Saudara Bahwa Di kekristianan Itu ada Sepuluh Perman Tuhan Apabila kita Melanggar Perman Tuhan ini Dan kita Dilarang untuk Melanggarnya Nah Bagaimana Pandangan Saudara Bahwa Di sebelah sana Misalnya Membunuh Masih dibolehkan Sementara Sedangkan Dilarang aja Juga Masih ada Orang membunuh Dan seterusnya Banyak itu Saya melihat Sepuluh Perintah Allah itu Di sana itu Kelihatannya Seperti Yes Or not Gitu Ya bisa Ya tidak Gitu Kira-kira Tapi kalau Di dalam Kekristianan Sama sekali Langsung Dibilang Tidak Apapun Alasannya Tidak Membunuh Apapun Alasannya Tidak Atau Berdusta Apa Banyak lah Sepuluh Perintah Allah Mungkin Saudara kita Sudah Paham Tetapi Art